Halo, selamat datang kembali. Saya Dr. Tovan di modul kali ini. Kita akan membahas salah satu algoritma dari American Heart Association, yakni Post Cardiac Res Care algorithm, dari update di tahun 2020. Beberapa ada yang menyebutnya sebagai algoritma ROSC, atau Return of Spontaneous Circulation. Jadi, ketika teman-teman sudah melakukan resusitasi dan pasiennya kembali ada nadi, maka kita akan memasuki bagian ini, atau ini adalah panduan, guideline terhadap Post Cardiac Res Care algorithm, atau beberapa orang mengenalnya sebagai ROSC guideline. Oke, kita mulai ya. Nah, bagian yang di 2020 adalah seperti ini. Saya akan zoom. Kita akan mulai satu per satu. Pertama adalah ketika di-optain dari ROSC-nya dimulai, ditandai dengan yang namanya mulai ada nadi, teraba nadi. Yang kedua adalah peningkatan PET-CO2 yang tiba-tiba meningkat. Jadi, kalau kita masih resusitasi, maka tekanan end tidal CO2 pasti akan rendah. Optimalnya, high quality CPR 10. Cuma, jika tiba-tiba naik PET-CO2-nya, maka kemungkinan ini adalah ROSC, atau nadinya sudah kembali, Return of Spontaneous Circulation. Atau yang paling gampang kita cek biasanya adalah terabanya mulai nadi, ya. ROSC atau terjadi ROSC, maka selanjutnya adalah rangkaian yang ada di bawahnya. Pada prinsipnya, ini sebenarnya adalah suatu proses di mana ini adalah ABC. Selalu, airway, breathing, circulation. Begitu ada nadi, langsung otak kita berpikir bagaimana mulai dari ABC, airway, breathing, dan juga circulation. Dari airway, patentkan jalan nafasnya, manage airway-nya, patentkan intubasi jika belum intubasi. Pastikan airway-nya patent, jadi A ya, yang airway. Kemudian B, support breathing-nya, dicek, dievaluasi, dan juga di-manage. Jika ternyata tidak ada spontaneous breathing, maka lakukan ventilasi, lakukan rescue breathing, ya. Dengan target, start dari 10 kali per menit. Apalagi targetnya di bawahnya, target saturasi oksigen-nya adalah 92-98%. Atau, PACO2-nya dari AGD mencapai 35-45. Terus, titrasi. Optimalkan breathing, optimalkan oksigenasi. Jika tidak ada nafas spontan, lakukan rescue breathing. Start mulai 10 kali per menit, atau setiap 6 detik. Start setiap 6 detik, 10 kali per menit. Targetnya saturasi adalah 92-98, atau PACO2-nya 35-45. Terus optimalkan, baru kita moving ke C. Yaitu circulation. Targetnya, tekanan sistoliknya adalah 90, di atas 90 untuk sirkulasi. Atau, MAP-nya atau Min Atrial Pressure-nya 65. Ini bisa dengan berbagai cara kita capainya. Satu, misalnya dengan terapi cairan. Kedua, dengan vasopressor. Optimalkan sirkulasi, sehingga dengan mencapai target sistoliknya di atas 90 dan MAP-nya di atas 65. Oke ya. Nih. Di bagian ini, patenkan airway, breathing, dan juga sirkulasi. Target-target ini. Oke, lanjut. Kemudian, ambil 12 lit EKG. Selalu ingat, ambil 12 lit EKG. Masih sebagian besar penyebab cardiac arrest adalah STEMI. Atau infat, atau serangan jantung. Maka, ambil 12 lit EKG untuk melihat adakah gambaran STEMI atau tidak. Ambil gambaran 12 lit EKG, kemudian interpretasikan. Dan pikirkan, mulai consider beberapa cardiac intervention. Jika ada STEMI, mulai berpikir kirim ke CAT Lab. Lakukan primary PCI atau coronary depur fusion. Jika lakukan mechanical cardiac intervention, misalnya unstable cardiogenic shock. Kemudian, jika memerlukan mechanical circulatory support. Mulai berpikir untuk, ini biasanya guideline-nya lebih tergambar kalau kita di center seperti di luar negeri yang memiliki advanced cardiac intervention. Jadi, begitu orang ROSC, mulai berpikir melakukan intervensi yang lebih optimal, yang lebih advanced. Salah satunya kirim ke PCI untuk coronary depur fusion. Jika ada STEMI, lakukan jika ada unstable cardiogenic shock. Misalnya, pemasakan intervensi yang lain. Ataupun alat ventricular assisted, jika ada indikasi, memerlukan mechanical circulatory support. Kemudian, dilihat apakah pasiennya follow comment atau tidak. Di sini perbedaannya, diajak bicara apakah pasiennya mengikuti perintah atau tidak. Jadi, kita melihat status komanya seperti apa. Kalau tidak mengikuti perintah, berarti pasiennya koma. No, dia koma. Maka, start dilakukan TTM, targeted temperature management. Seberapa? Di sini kita lihat, 32 sampai 36 derajat Celcius selama minimal at least 24 jam. Lakukan TTM, targeted temperature management pada pasien-pasien yang tidak mengikuti perintah. Atau do not follow comment. Pasien yang koma. Mulai, kita bisa melakukan optensity scan, EG monitoring, dan other critical care management. Ini juga salah satu yang update terbaru, di mana mulai memikirkan melakukan neuro prognostik pemeriksaan. Seperti CT scan, EG, untuk memetahui pronoksis ke depannya. Kalau pasiennya awake atau mengikuti perintah, kita akan lanjutkan dengan critical care management. Pindahkan pasiennya ke ICU. Pada goal akhirnya adalah ini. Evaluasi dan tangani penyebab yang bisa ditangani. Kemudian, mengelibatkan expert consultation dan manajemen yang critical care yang selanjutnya. Jadi dari bagian ini, secara sederhana, saya akan menyimpulkan ketika pasien sudah mulai ROSC, teman-teman mulai berpikir kembali. Airway breathing circulation sebagai tugas kita ya. Patenkan airway, breathing, optimalkan. Dengan target tadi berapa? 92 sampai 98 persen. Kemudian optimalkan sirkulasi dengan target, yaitu tekanan darah sistoliknya berapa? 90 mm Hg. Atau MAPnya 65. Kemudian kita lakukan yang namanya E-EKG. Jika STEMI, maka persiapkan untuk dilakukan yang namanya coronary reperfusion atau tindakan yang lebih advance, lebih intensif, lebih intervensi. Kemudian dilakukan pemeriksaan apakah koma atau tidak. Follow comment atau tidak. FC, follow comment atau tidak. Jika tidak, maka bisa lakukan stat yang namanya TTM. Temporature Management. Kemudian pindahkan pasien ke ICU. Dilanjutkan pasien critical care. Advance critical care management. Dan di sana ada beberapa saran dari American Heart Association seperti pemeriksaan CT scan, EEG, untuk mengetahui prognosis dari perjalanan pasien. Jadi ini adalah sekilas tentang pembahasan tentang ROSC atau post cardiac arrest guideline. Dari mana dari awal pasien ROSC, support ABC, kemudian EKG, kemudian kirim ke perawatan advance, misalnya PCI, ataupun another intervensi dari cardiac yang lebih advance. Kemudian follow comment atau tidak. Jika tidak follow comment atau koma, lakukan TTM. Targeted Temperature Management. Kemudian pindahkan pasiennya atau lakukan beberapa pemeriksaan untuk penunjang, untuk menunjang prognosis dari pasien ke depannya. dan critical care management atau advance critical care management yang continue dan mulai mencari penyebabnya atau etiologinya. Oke, segitu saja pembahasan terkait dengan post cardiac arrest care algoritma. Saya Dr. Tovan, kita akan berjumpa lagi di modul-modul lainnya. Terima kasih. Terima kasih.